Mari selalu dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, share, subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar rekan-rekan sekalian selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan video menarik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian. Hari ini kembali lagi kita akan mereview satu organisme yang sebelumnya kita telah mereview organisme atau populasi organisme khas penyusun ekosistem mangrove di totalasina, normal, atau lobster lukur. Sekarang, kita akan lihat satu organisme yang sangat jarang diketahui oleh orang dan hari ini kita akan perkenalkan agar semua orang tahu di hadapan kita sekarang. Sekarang kita lagi di laut di desa Soropiare. Silahkan lihat, ini adalah Inilah citon rekan-rekan sekalian, citon SP. Jadi citon SP ini di perairan dia hidupnya menempel di batu dan sangat keras rekan-rekan sekalian. Dia punya segmen tubuh sebanyak 8. Ayo kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini citon sangat kuat melekat di batu rekan-rekan sekalian. Nah, sebentar kita akan lihat lagi beberapa citon yang banyak. Kebetulan ada satu pulau yang akan kita kunjungi sebentar. Bisa dilihat di sana? Bisa dilihat di sana? Itu pulau karang. Pulau batuan. Kemungkinan di sana akan banyak citon rekan-rekan sekalian. Dan kita akan melihatkan bagaimana sih sebenarnya citon itu dalam ukuran yang lumayan besar. Agar semua orang yang konsen di sains bisa mengetahui organisme ini. Bahwa organisme ini merupakan salah satu organisme perairan yang sebenarnya punya nilai ekonomis. Bisa dimakan luar biasa dagingnya, tapi banyak orang belum mengetahui itu. Nah, itu tadi. Bisa dilihat kembali citonnya. Jadi, dia hidup di laut. Dia cuma hidup di laut, kemudian menempel di batu-batu karang. Seperti yang lihat kalian sekalian. Oke, kita lanjut ke pulau karang. Baik, keren-keren sekalian. Ini pulau karangnya. Kita akan cek. Di sini pasti akan banyak citon. Karena di sekitarnya banyak bubatuan. Ada yang langsung menghadap matahari ketika batu-batu terbit dan dosa terbenam. Kita lagi di laut. Kita cek langsung. Baik, keren-keren sekalian. Kita sudah samplik di pulau karangnya. Masuk kita cek. Kita cek. Nih. Sekarang. Jadi, kalau kita sentuh citon ini. Dia akan semakin memperkuat cengkramannya di batu. Seperti yang saya bilang tadi. Dia punya delapan segmen. Kita buktikan lagi pada citon yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dia punya delapan segmen. Citon ini. Citon ini termasuk dalam filmoluskar. Tepatnya pada kelas poliplakopora. Karena segmen-segmen inilah. Sehingga dia di info dalam kelas poliplakopora. Ini salah satu ciri secara ekologi. Citon ini hanya hidup di laut, rekan-rekan sekalian. Kemudian spesifik relungnya itu pada daerah berbatu seperti ini. Pantai berbatu seperti ini. Yang pada saat pagi hari itu terlindung oleh cahaya matahari. Rekan-rekan sekalian. Bisa dilihat. Citonnya sangat kuat melekat di batu. Sangat kuat. Kalau kita ini ingin misalkan membuka, melepaskannya dari batu, kita perlu pisau dan semacamnya. Nah, ayo kita lihat lagi. Masih banyak. Banyak sekali. Kemudian ayo kita jalan lagi. Kemudian. Kemudian. Ini. Kita lihat. Ini. Jadi, citon ini cenderung menghindari. Kalau saya lihat di alam biasanya, di daerah seperti ini. Citon ini cenderung menghindari cahaya matahari. Makanya dia akan masuk ke dalam-dalam batu untuk agar tidak terlalu terasuk oleh cahaya matahari. Jadi seperti ini, rakan-rakan sekalian. Citon ini bisa hidup walaupun pada saat surut dia, ini, terekspos elu udara. Kemungkinan dia punya ada organ penapasan tambaran untuk sebernafas. Seperti labirin pada ikan lele atau ikan gabus. Ayo kita cek lagi. Kalau misalkan ada rekan-rekan sekalian yang tertarik dengan cahaya matahari ini, hal yang perlu disiapkan adalah sangat simpan untuk menginspirasi. Cahaya matahari ini untuk menyiapkan kesan terkenal kebenda tajam yang bisa digunakan. Cahaya matahari ini cukup kuat. Cahaya matahari ini dalam batu. Apalagi biasanya dia selalu menempatkan batu yang ada celara. Susah untuk kita cek lagi. Dari luasan satu kali satu meter saja ini bisa kita temukan tujuh sampai sepuluh citon. Jadi seperti ini morfologi dari citon. Kalau kita lepaskan dia dari batu tempat dia melekat. Segmentnya besar-kecil, segmennya tetap sama. Ada delapan segmen tubuh. Kemudian dia sangat fleksibel. Ini dalam. Jadi dia punya semacam oral yang bisa merekatkan tubuhnya. Lumayan lengket. Dan ini dimakan. Kalau sudah kita singkirkan kulit ini, daging ini bisa dimakan. Sangat enak. Bisa dimakan. Nah, ayo. Bisa dilihat ini. Sangat besar. Ini citon yang lumayan besar. Tampak kiri-kanan itu berbuluh. Jadi memang kulitnya ini sangat kuat. Segmentnya lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, delapan. Inilah yang membuat dia disebut kelas poliplakopora. Ayo, lebih rekat. Dagingnya ini sangat tenang-tenang. Karena fleksibelnya badannya, sehingga dia betul-betul bisa merekatkan tubuhnya. Ini, 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 ini. Ini perekatnya nih. Ya, mirip-mirip seperti tenopora. Dia punya kaloblas. Ini seperti kaloblas lah. Dia sangat rekat permukaan tubuhnya. Jangan lupa tempatnya ini di desa Bokori. Ada satu desa, bukan pulau Bokori ya, di desa Bokori. Di belakang ada sekolah dasar, di situ ada pulau Karang sendiri. Ini ada dekat pulau Bokori. Teman-teman bisa jalan-jalan di sini kalau ingin mencari biota ini. Citon. Citon S.P.R. Dia termasuk dalam film Molusco atau organisme lunak ya, pada kelas poliplakopora. Sangat besar. Lihat, ini. Sangat elastis. Jadi, dia bisa, ini ya, seperti menggulungkan badannya. Oke, kita lanjut lagi. Cari yang lebih besar dari ini, mungkin masih ada di sini. ini bisa kita lihat lagi, fiturnya. Ini bisa kita lihat-lihat. Jadi, tempatnya dia juga hidup di daerah intertidal. Banyak sekali di sini. Ini bisa kita lihat juga. Cari celantep hiding dari cahaya matahari. banyak lagi. Kemudian ini, ada hidup di cahaya matahari. Tidak seperti kerang-kerang ini. Mereka selalu mencari celah, atau kol ada lubang, bisa ditempati. selalu mencari celah. Selanya sekali kita bisa temukan, jadi di, pulau karang di desa pokor ini, banyak sekali kita bisa temukan citon ini. Banyak sekali citon. Ini banyak sekali citon. Hampir seluruh pulau karang ini, bisa kita temukan citon di sini. Jadi, rekan-rekan sekalian, teman-teman yang ada di Fakultus Perikanan, kemudian biologi, dan yang related dengan sains, bisa mencoba mengkaji tentang citon ini. Karena citon ini masih banyak misteri yang terlebih terkecahkan. saya kira, saya kira cukup untuk citon hari ini. Jadi, kalau rekan-rekan sekalian mencari citon, silakan cari daerah pantai berbatu, seperti kontur wilayah ini, di pulau karang, di desa Soropian. Di desa Bokore, maksud saya, di kesempatan Soropian. Sampai ketemu lagi, rekan-rekan sekalian, pada review organisme akuatik lainnya. Sekian, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.